Halo, saya Sofya Mega, blogger dari SofyaMega.com Balik lagi ke Sibuk Baca di channel Youtube ini Seperti biasa, aku akan nge-review buku untuk kalian semuanya Buku kali ini spesial banget karena datang dari penulis perempuan Dan dia terkenal banget dengan selalu menuliskan pokok perempuan dengan karakter yang kuat Dan yang kedua adalah sering menceritakan tentang kehidupan di Bali Yang mungkin kuat banget budayanya Terus Kalau misalnya di Hindu, kastanya sangat kuat dan banyak banget Karena banyak yang rekomendasi buku dari penulis ini Akhirnya aku memutuskan untuk membeli dua Dan kali ini yang mau aku review adalah judulnya Tarian Gumi dan penulisnya Oka Rusmini Udah banyak banget sih yang rekomendasiin buku dari Oka Rusmini Dan akhirnya aku membaca salah satunya Dan seperti biasa, aku akan nge-review dari covernya dulu Terus isinya tentang apa dan bagaimana aku menyukainya Dan yang ketiga adalah buku ini cocok dibaca untuk siapa Dan dari covernya sendiri aku suka banget karena ilustrasinya bagus banget Apa ya kayak langsung tergambar aja gitu loh Ini mencilankan tentang perempuan yang culture budayanya kuat banget Dan mungkin kalau dilihat dari bunganya kelihatan banget kalau ini di Bali gitu Dan aku gak tau kenapa lagi suka-sukanya gitu loh sama cover buku yang berwarna putih Terus aku gak butuh waktu yang lama sih untuk menghabiskan novel ini Karena dia terhitung tipis banget Cuman berapa halaman ya Cuman 176 halaman Dan apa ya kayak enak-enak aja gitu loh dibaca dan udah langsung habis aja gitu Jadi aku sekarang lanjut bahas tentang isinya Disini menceritakan tentang seorang perempuan Tapi aku belum yakin sebenernya tokoh utamanya siapa Apakah Telaga ataukah ibunya Telaga Atau perempuan Bali Jadi gak tau Kalau menurutku sih tokoh utamanya adalah Telaga Seorang perempuan Brahmana Yang dia lahir dari seorang ibu Yang gak pure Brahmana Karena dia dulunya Sudra tapi adanya menikah dengan Brahmana Tapi selalu ada perbedaan Meskipun kamu udah menikah dengan kasta Brahmana Sebutannya bakal beda dari perempuan yang emang pure Brahmana Jadi emang apa ya Kasta, Brahmana, Sudra itu tergambar banget disini Jadi yang dulu aku pelajari waktu SD, SMP, SMA Tentang Hindu, tentang Brahmana, Sudra Ngaben itu seperti apa Tergambar banget emosionalnya disini Jadi aku seneng banget sih baca ini Karena lebih banyak tau tentang Bali Terus Nah si Telaga ini Mau menikah dengan seseorang dari Sudra Gitu cerita singkatnya Dan itu kan pasti banyak pro dan kontra dong Seorang perempuan Brahmana Tiba-tiba menikah dengan Sudra Dan spesialnya adalah Dia menikah atas dasar cinta Yang sebelumnya Kalau yang digambarkan disini Orang-orang menikah itu ya karena kasta Karena laki-lakinya yang semena-mena Dan pokoknya gak menyenangkan lah Sampai kita kayaknya akan bisa menganggap bahwa Laki-laki di Bali itu menyebalkan semuanya Tapi aku bersyukur karena di buku ini tetap ada Tokoh laki-laki dari Bali yang baik Karena biasanya kalau buku yang isinya tentang perempuan Dan kuat banget keperempuanannya Agak susah nemuin tokoh laki-laki yang baik Tapi disini aku tetap menemukan yang baik Dan kalian harus siapa-siapa yang baik dan siapa yang jahat Disini aku suka banyak banget bahasa Bali Jadi tahu sebutan kalau seorang perempuan Lahir dari Brahmana manggilnya apa Perempuan yang lebih tua dipanggil apa Bagaimana seorang Brahmana hidup di lingkungan Sudra Bagaimana Sudra hidup dengan penderitaannya Yang mungkin dia tidak bisa sekaya orang Brahmana Jadi novel ini benar-benar penuh ambisi Dari kehidupan Brahmana yang ingin mempertahankan kastanya Dan Sudra yang berusaha untuk tidak lagi kesusahan Kerasa banget sih sebenarnya emasionalnya Kayak oh gitu ya ternyata kehidupan menjadi Sudra Susah banget dia menikah disitu gitu Dan yang aku suka banget adalah Disini ada sedikit pesan dari nenek pelaga Tentang pernikahan Dia bilang kalau kamu menikah Jangan sampai kamu menikah tidak atas dasar kasih sayang Tapi atas dasar derajat atau yang lainnya Dan jangan sampai menikah karena sistem Atau orang-orang yang meminta Itu ada disini dan aku suka banget Aku langsung nyatet semuanya di HPku Karena aku suka banget bagian itu Untuk lebih lengkapnya kalian harus baca ini Pokoknya aku seneng disini sih karena apa ya Jadi bener-bener tergambar aja loh Kehidupan di Bali itu seperti apa Kasah-kasah tersebut menari disana itu seperti apa Aku jadi bener-bener bisa menggambarkan bagaimana di Bali Ada orang yang bilang kalau misalnya kamu gak mampu untuk traveling Maka baca buku Aku ngerasa banget sih di novel ini Aku lebih kayak bisa jalan-jalan gitu loh ke Bali Mungkin aku pernah sekali ke Bali Tapi gak bener-bener mengetahui gitu loh kehidupan mereka seperti apa Dan semuanya tergambar disini Keren abis meskipun emang kurangnya Aku kurang apa ya Dimainkan gitu loh emosinya Tapi so far aku suka banget sama ini Dan gak sabar untuk baca novel-novel lainnya Karena katanya lebih keren Dan lebih kerasa novel daripada yang ini Jadi kalau misalnya kalian udah baca karya-karya Okarus Mini Please share di bawah apa yang paling kalian suka Dan kalau udah baca ini juga share di bawah ya Kita selalu ngobrol serunya dari Tarian Bumi ini Kayaknya segitu dulu Review yang bisa aku share disini Semoga bisa menambahkan referensi kalian Untuk membaca buku Dan buku ini cocok dibaca untuk siapa Menurutku temen-temen nih yang remaja dewasa Pokoknya bukan buku anak-anak lah Kalau bisa 17 tahun ke atas Karena banyak hal-hal dewasa juga sih disini gitu Tapi kalau kalian yang merasa Sudah siap membaca hal-hal dewasa Yang gak masalah gitu Jadi overall Meskipun ada kurangnya Aku tetap suka banget Dan merekomendasikan ini ke kalian Sekitu dulu review kali ini Dari Tarian Bumi Oka Rusmini Sampai jumpa lagi di review dan video-video selanjutnya Stay tune terus dan jangan lupa subscribe Karena aku akan rajin upload video di channel youtube ini Dan selengkapnya bisa kalian lihat di instagramku At Sofya Mega Sampai jumpa lagi Dan terima kasih udah nonton video ini Dadah Sub indo by broth3rmax Terima kasih.